Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Baik, kali ini saya akan berbagi tutorial mengenai cara sederhana membuat soal SI online di Enmodo Jadi saya kira Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya mungkin sudah punya akun ya di Enmodo dan sudah pernah menggunakan Enmodo Jadi disini saya akan langsung memberikan mengenai tutorial cara membuat soal SI di Enmodo Oke, saya pastikan Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya sudah online ya, sudah login di Enmodo-nya sebagai teacher Dan juga sudah ada kelasnya, jadi kelas dan member-member yang artinya mahasiswa yang sudah tergabung di kelas tersebut Nah, biasanya di Enmodo kita sering mengupload dokumen ya, dokumen, file, image ya, gambar atau mungkin memposting informasi mungkin di Enmodo itu mungkin sudah familiar Nah, sekarang bagaimana evaluasi yang bisa kita lakukan di Enmodo berupa memberikan soal online Jadi mahasiswa yang sudah gabung disini nanti dia bisa menjawab soal tersebut secara online dan kita berikan durasi waktunya Ya, kapan mau ditayang soalnya juga kita bisa atur nantinya Nah, kita hanya perlu menyiapkan soal dan mengatur settingan yang ada di Enmodo ini Mungkin langsung saja silakan di klik tombol icon plus ini Nah, disini ada menu 4 yang muncul Nah, kalau untuk kita memberikan tugas secara file, nah kita langsung create assessment saja Tapi kalau secara online soalnya, nah kita masuk kepada create quiz Oke, masuk saja create quiz Nah, nanti akan tampil halaman pengaturan soal yang akan kita masukkan di Enmodo Jadi kita atur disini halaman dashboardnya Jadi menu-menu sederhana yang ada disini seperti quiz detail Nah, ini dia bagian quiz detail yang akan kita perlu masukkan di tampilan ini Kemudian quiz question Nah, quiz question inilah soal-soal yang akan kita berikan ke mahasiswa untuk bisa dijawab oleh mahasiswa tersebut Nah, kita coba atur dulu Nah, kali ini mungkin kita berikan judul dari quiz Jadi quiz ini sama dengan soal juga Jadi kita berikan judul misalnya Soal evaluasi Jadi sesuai bidang bapak ibu ya Soal evaluasi Mata kuliah 32 Pertemuan 1 Nah, ini judul soalnya nanti otomatis akan muncul di bagian atas Sebagai judul dari soal kita Soal evaluasi mata kuliah TK2 Kemudian instruksi atau petunjuk soalnya Jadi kita bisa masukkan petunjuknya sini Jawablah dengan lengkap dan jelas Soal yang diberikan Ya, sebanyak 5 soal Dengan durasi Misalnya kita memberikan durasi Kalau soalnya saya kan agak panjang ya bapak ibu Jadi kalau 1 soal mungkin tergantung soal kita Kira-kira nanti berapa sih mahasiswa ini bisa mencapai menjawab soalnya Mungkin kita prediksi 1 soal 8 menit misalnya Atau 1 soal 10 menit Kita coba 10 menit 10 menit Maaf 1 soal ya dengan durasi 50 menit Ya, jadi Ada 5 Nah, kalau mau tambah lagi silakan Nah, kemudian kita harus mencocokkan Ya, jadi instruksi ini jawablah dengan lengkap Ya, mungkin kalau ada tambah-tambahan lain Ya, silakan mungkin waktunya kita sampaikan Nah, terserah bapak ibu nantinya Oke, kemudian time limit Nah, ini penting Nah, ini akan menghitung waktu mundur Ya, jadi saat mahasiswa sudah men-tag quiznya Atau men-tag soalnya Atau sudah memulai menjawab soalnya Waktu soal akan berjalan mundur Ya, jadi Dia memang harus fokus menjawab soal Dan juga memperhatikan waktu yang berjalan Jadi kalau nanti waktu yang kita berikan ini Habis Maka soalnya akan terkunci Dan berapapun yang dia jawab itu akan tersimpan Nah, jadi durasi ini akan membuat mereka lebih Disiplin dalam menjawab soal Ya, jadi Mau berapa Jadi sesuai dengan instruksi kita Kita masukkan ke sistemnya Jadi sistem sudah mengatur Secara otomatis nantinya Nah, kemudian Ini sudah tercentang So result Jadi nanti hasilnya juga muncul ke mahasiswa Kemudian Lock after due date Jadi ini boleh kita kunci soalnya Apabila nanti Masa waktu soal yang kita berikan Misalnya kita berikan nih Waktu soalnya Besok Sampai jam 3 Jadi kalau sudah lewat jam 3 sore Soal ini tidak akan muncul lagi di halaman Atau sudah terkunci di halaman Dashboard mahasiswa yang sudah Connect ke emodonya Nah, mungkin kita tidak perlu atur ini dulu Nah, kemudian Random quiz Nah, ini akan membuat soalnya Muncul tidak berurutan di mahasiswa Jadi kalau kita menurutkan soalnya Soalnya 1 soalnya A 2 soalnya B 3 soalnya C Nah, artinya nanti di mahasiswa tidak akan berurut Mungkin dia akan muncul soal nomor 3 dulu Atau nomor 4 dulu Setiap mahasiswa itu beda Jadi ini random question Jadi mereka Tidak ada kesempatan untuk tanya kiri kanan Nah, kemudian setelah kita atur quiz detail Nah, silakan kita masukkan quiz question Nah, disini ada juga kategori untuk Question ya Atau soal yang kita mau berikan Jadi ada beberapa disini True Menjawab soal benar atau salah Multiple choice Ya, menjawab soal yang ada pilihan objektifnya Kemudian short answer Nah, ini yang kita fokuskan dalam tutorial ini Yaitu soal SI Jadi itu pilihannya short answer Nah, jadi kalau untuk fill in the blanks Itu menjawab soal isian kosong Matching mencocokkan Dan ini juga ada pilihan jawaban yang banyak Nah, kita fokus dalam tutorial ini Membuat soal online SI Bentuknya SI Jadi kita harus memilih Kategori short answer Nah Oke, jadi sudah terpilih Soal pertama ini Nah, tentu Bapak Ibu sudah menyiapkan ya Soalnya Jadi kita siapkan dulu soal yang kita memberikan Nanti kita ketikan Atau kita paste disini Nah, kalau saya sudah saya siapkan soal Seperti ini Ya, saya diberikan soal SI yang ini Nah, langsung saya paste saja disini Nah, ini soal yang pertama Nah, kemudian Disini juga ada pengaturan Added spell Jadi kalau soal SI Ibu ada Gambarnya Juga bisa ditambahkan Jadi nanti di dalam soal ada muncul gambar juga Atau ada linknya Atau ada mungkin dari Library yang ada di Edmodo Nah, jadi mungkin kita coba dulu yang sederhana ini Masukkan soal SI saja Nah, kemudian grade-nya Nah, grading ini penting poinnya ini Jadi misalnya kita Soal ada 5 Kita atur lah Masing-masing 5 ini Satu soal berapa grade-nya Atau kita sama ratakan Atau soal pertama Grade-nya lebih besar Dari soal kedua, ketiga Atau kita sama ratakan Misalnya dia harus Totalnya kan 100 ya Bu ya 100 Nah, ya Pak Ibu ya Jadi harus 100 Jadi kalau 100 dibagi 5 Ya masing-masing nanti dapat grade-poinnya 20 ya Atau kita mau yang soal pertamanya 25 Ya nggak masalah Itu tergantung dari Ketentuan kita Sebagai dosen yang ada di silabus juga Mungkin kita bisa atur disini Nah, mungkin saya bagi aja dulu Sama rata 20 Oke, ini soal pertama sudah tertulis Sudah terindeks disini Total question Ya Satu Point-nya 20 Nah, berikutnya Soal kedua Nah, soal kedua juga sama Soal answers Nah, jadi kita masukkan lagi Soal kedua Nah, poinnya juga sama 20 poin Nah, soal ketiga Ya, ini soal dengan mata kuliah Yang saya berikan Nah, soal ketiga Sama juga 20 poin Nah, kemudian soal keempat Nah, begitu seterusnya Jadi Seberapa pun Bapak-ibu masukkan soal disini Nah, dia akan mengakomodir Jadi kita nggak perlu repot dengan Penilaiannya Nanti kita bisa langsung jawab disini Langsung koreksi Dan langsung Ada nilainya bagi mahasiswa sendiri Nanti Saya akan tunjukkan Oke, nah ini Sudah selesai Nah, jadi total soal Sekarang 5 Nah, ini ada Indexnya di atas Soalnya ada 5 Total poinnya 100 Jadi karena masing-masing 20 Ya Kalau mau disini 25 Nah, tentu nanti Disininya 105 Jadi kita harus imbang Mungkin disini kita kurangi Ini 15 Ya Nah, jadinya tetap Ya, 100 Ya Atau kalau kita rasa Yang mana yang paling nggak banyak Poinnya Mungkin yang inilah Yang tepat Nah, mungkin ini 25 Misalnya Nah, yang ini Tetap 20 Ya Yang ini tetap Karena ini pendek Nah, ini 15 Misalnya Nah, jadi 100 Jadi Seberapa pun kita bisa hitung Otomatis Ya Disini Dan nampak terlihat Indexnya Dah Berikutnya Kalau sudah selesai Dengan Prosedur membuat soal Nah, kita langsung Assign Kalau kita mau preview juga dulu Nggak masalah Preview Kita lihat dari Tampilan kita Ya Artinya dari Tampil oleh mahasiswa Seperti apa nanti Nah, kita bisa Cek Ya Seperti apa Tampilan yang akan muncul Nantinya Di mahasiswa Nah, seperti ini Nanti tampilnya Jadi mereka akan jawab Soal pertama Ya Kemudian nanti juga Akan jawab Nah, ini tampilan awal dulu Ya Awal dulu Nah, soal evaluasi Tik 2 Pertama 1 Nah Resume quiz Nah Dan seterusnya Ya Nah, kita coba Essence Ya Nah, kita coba Masukkan Di dalam Dashboard kita Nah, jadi Supaya ini sudah Rasa oke Ya Kalau rasanya Nggak ada koreksi lagi Di tampilan Settingan soal kita ini Ya Question Nah, ada soal yang seperti ini Nah, kita langsung Assigns Assigns Nah, ini pengaturannya Maka akan aman Tapi kalau sudah Masa tayang lewat Soal tidak akan Bisa diaktifkan lagi Jadi, ini perlu kita atur Misalnya Kita perlu ngatur Masa tayangnya Ini sampai Tanggal 25 Sampai jam 9 pagi Jadi, tanggal 25 Itu soal berakhir Jadi, mereka Silahkan dari sebar itu Mau Kapan dia mulai Atau mau kita atur Hari ini langsung Jawab Nanti 2 jam lagi Soalnya akan terkunci Nah, jadi kita bisa atur Sesuai dengan Aturan kita Jadi, kita aturlah Do on-nya di sini Kemudian Nah, sorry Soal tadi sudah dijelaskan Nah, log Jadi, kalau sudah lewat dari ini Kita bisa kunci Nah, jadi nanti Akan terlihat nanti Mungkin saya belum melihatkan Dari tampilan log Saya fokus dulu Ke bagian penting dulu Ini random quiz Nah, soalnya akan muncul Di mahasiswa secara acak Jadi, diulang lagi di sini Pengaturan terakhirnya Oke, berikutnya Kita assign Nah, berarti kita Tambahkan Masuk di halaman Nah, ini successful Jadi, sudah muncul Di halaman dashboard Mahasiswa kita Nah, seperti ini Nah, ini postingan kita Ya, kita posting di Kelas grup TIK 2C Nah, kemudian ini judul soalnya Dan ini masih 0 Submission-nya Jadi, kalau mahasiswa nanti Sudah men-take quiz Sudah mengambil soal ini Sudah mengerjakan soal ini Dan sudah men-finish soalnya Maka, akan masuk Di dalam Submission-nya Nah, jadi Akan muncul Berapa mahasiswa yang sudah Mengerjakan Kita bisa cek Ya Nah, mungkin ini dari sisi Dari teacher ya Bapak-Ibu Nah, saya akan lihatkan Dari sisi mahasiswa yang Ingin mengerjakan soal ini Nah, mungkin login-nya Saya buka di browser yang kedua Nah, seperti ini Ini adalah login dari student Nah, saya coba Sudah buat akun 2 Jadi, tadi lokalnya Saya gabung di lokal 2C Nah, jadi ini saya sebagai login Mahasiswa ini Nah, dosennya sudah memberikan soal Nah, di mahasiswa Itu sudah Muncul di halaman dashboardnya Soal yang diberikan oleh dosen Jadi, ini saya memberikan Nah, saya sebagai Yang mengerjakan mahasiswa Nah, tombolnya sekarang Menjadi tag quiz Ya Jadi, tombolnya sekarang Sudah menjadi tag quiz Jadi, mahasiswa sudah bisa Mengambil soalnya Dan sudah bisa Mengerjakan langsung Jadi, misalnya kita coba Ini dari sisi mahasiswa ya Bapak-Ibu Nah, kita lihat Nah, nanti kalau sudah dia Mengklik tag quiz Dan me-submit Dan me-oke-kan Nah, berarti Mereka sudah mengerjakan soal Dan menjawabnya Tinggal kita koreksi Nah, ini soal evaluasi Mata kuliah Nah, dia baca dulu petunjuknya Kalau sudah Tidak ada lagi Sudah yakin Sudah standby Nah, dengan waktu 50 menit Nah, mereka Akan mengerjakannya lagi Tag quiz Nah, sekarang mereka Sebagai mahasiswa Sudah bisa memulai Mengerjakan Soal yang diberikan Nah, ini Jadi, waktu sudah Berjalan 50 menit Itu mundur Untuk 5 soal Nah, dia jawab lah disini Apabila tidak ada Teknologi informasi Apa? Nah, dia jawab disini Nah, harus dia jawab Lengkap Nah, dan seterusnya Dan seterusnya Gitu ya Jadi, dia jawab Kalau dia sudah yakin Dengan jawaban pertama Nah, mungkin dia boleh Berlama-lama Karena waktunya Masih panjang Atau dia cari dulu Searching Ya, tidak masalah Atau dia baca dulu buku Masalah Penting dia tahu dengan waktunya Oke Kemudian next Soal kedua Nah, soal kedua 15 poin Dia jawab lagi Ya Nah, dia muncul lagi Soal ketiga Nah, dia jawab lagi Soal keempat Dia jawab lagi Nah, soal kelima Nah, dan seterusnya Kalau dia Apa Sudah selesai soal kelima Dan mau cek lagi Dia bisa mundur Nah, dia bisa mundur Apa sih Nah, mau ditambahkan lagi Karena waktunya masih lama Nah, nanti kalau Dia sudah selesai Dia langsung bisa Men-submit quiz-nya Ya, atau mungkin Dia biarkan waktunya Nanti akan otomatis Tersubmit sendiri Jadi, kalau sudah yakin Rasanya oleh Yang sebagai mahasiswa Dia akan mengklik Submit quiz Jadi, mungkin dari mahasiswa sih Ini sudah mengerti Cara-cara ini Karena tombolnya Sudah user-friendly Jadi, mahasiswa Nggak akan sulit Mengerjakan Komponen bagian ini Jadi, submit quiz Nah Anda yakin Kalau belum yakin Dia kembali Nah, kalau dia udah yakin Nah, dia klik submit Jadi, dia nggak bisa lagi Merubah Soal yang Sudah dia jawab tadi Nah, kalau dia udah submit Nah, dia hanya bisa Melihat my review Nah, ini jawaban dia Nggak bisa di edit lagi Nah, tunggu Dinilai dulu oleh dosen Jadi, sekarang tampilan mahasiswa Yang sudah Men-submit quiz Sekarang ini adalah Ungrade Jadi, belum dinilai Jadi, kalau sudah dinilai oleh Si dosen Nah, nanti dia akan muncul Nilainya di sini Dia bisa tahu langsung nilainya Nah, sekarang kita coba lihat Ya Nah, saya lihat kan contoh Dari segi dosen yang sudah Ada submit Dari Masiswanya Yang telah menjawab Soal Nah Jadi, Bapak-Ibu Lebih mudah dalam Mengkolektif Jadi, kalau seandainya Dia kirim jawaban Berupa File Ya Berupa Kertas Rasanya agak merepotkan Menilai Yang ini sudah tersimpan Secara otomatis Dan nilai pun sudah Bisa langsung dilihat Oleh si mahasiswa sendiri Jadi, nggak perlu Apa Susah dalam menilai Mengkoleksi Kita tinggal baca Nah, kalau nggak ada waktu Kita close lagi Nanti kalau ada kesempatan Kita periksa lagi Nah Nah, saya coba Saya coba lihat kelas yang Sudah ada Men-submitnya Nah, ini contohnya Ya Ada perkulian Yang sebelumnya Saya buatkan soal Esai ke mahasiswa Nah, ini 37 mahasiswa Nah Kita bisa cek Yang sudah men-submit Nah Nah, ini baru satu Yang saya periksa Nah Ini Student Nah, ini dia Student yang men-submit Soal Nah, ini belum dinilai Baru satu yang dinilai Kalau mau menilai Ya, kita buka Nah, ini soal dia Ya Jadi, kalau Kalau Jawabannya Rasanya Tepat Ya Yang kita berikan soalnya Kita bisa langsung Meng-klik Correct Ya Nah Jadi, dia langsung Benilai 20 Sesuai dengan poin Yang kita berikan Kalau dia salah Berarti dia 0 Kalau misalnya Kalau misalnya dari 20 poin Kita Mau Atur Misalnya Jawabannya hanya separoh Atau sepertiga yang benar Yaudah Kita berikan nilai Parsial Nah, dari 20 misalnya berapa 10 misalnya Atau dari 20 12 Yaudah Nanti poinnya ada Bernilai 12 Untuk Soal pertama Nah, kita lanjut Soal kedua Nah Seperti ini Correct Yaudah 20 benar Atau kita kasih comment Di sini Nanti di mahasiswa juga Akan terlihat Apa sih Yang Jawaban yang benar Atau apa sih Koreksi oleh dosen tersebut Nah, kalau Begitu seterusnya Nah, ini misalnya Correct Nah, ini kemudian Salah satu proses Nah, kita jawab misalnya Incorrect Nah, kemudian Kita kasih ini Ini belum benar Yaudah Berarti incorrect Nah, sehingga nanti Total nilainya otomatis 52 Jadi 52 Dari 100 Nah, inilah nilai dia Dari soal SI Nanti di Di Apanya Di akunnya Nah Di database kita Sudah terkelompok nilai Seperti ini Nah, ini poin 52 Nah, ini 70 Nah, begitu Sebenarnya jadi kita udah nampak Yang mana Yang belum Dinilai Jadi kita bisa tahu Nah, ini kan banyak nih Nah, tinggal kita Atur waktu saja Kapan kita mau meriksa Nah, ini lagi Nah, ini untuk Soal SI Ya, mungkin Saya kira Begitu Tutorialnya Bisa Bapak Ibu Coba Dan bisa ulang-ulang lagi Tekniknya Dari video yang sudah Saya jelaskan ini Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih